Halo assalamualaikum semuanya kali ini ini dandan AC merek panasonic keluarnya yang dalam begitu dinyalain gedip-gedip kode error ternyata yang luar bermasalah setrupnya bisa keluar tapi cuma flowernya ini aja yang memutar kompresornya tidak bergerak setelah saya cek dan saya teliti ini masih bagus overloadnya masih bagus dan ini diukur masih kompresornya masih berterhubung semua pinnya dan setelah saya cek ini kapasitornya kelihatannya masih utuh tetapi begitu diukur pakai multitester gerakannya sedikit sekali coba segitu aja berbeda sekali dengan yang baru baru pada ukuran sama 15 mikro ini begitu diukur dibalik gerakannya lebar beda sekali dengan yang ini dibalik dibalik juga sama udah lemah udah lemah nah ini harus kita ganti dulu ini dia hasilnya ini pipas menyala blower dan kompresornya pun udah bergerak ini suaranya dan pipanya pun udah dingin udah basah berarti penyakit klasik dari kompresor panasonic seringkali kapasitornya jebol kering tidak bisa menyimpan arus udah cukup segitu dulu kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih